Assalamualaikum, kali ini aku buat jajanan yang pastinya banyak yang suka nih Rasanya enak, manis, lembut, apalagi kalau dimakan dingin-dingin, wah rasanya nyes banget Jual 2 ribuan, udah untung banget Tapi sebelum mencet videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya, terima kasih Siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang Masukkan 45 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan, aduk semua bahan ini sampai tercampur rata Setelah tercampur rata, masukkan 1 kuning telur ayam, campurkan dengan 130 ml air dingin atau air yang dari kulkas, kemudian mixer sampai kalis Sudah kalis seperti ini, masukkan 30 gram margarin Masukkan setengah sendok teh garam, kemudian mixer dengan kecepatan paling tinggi selama 15 menit Oh iya, lupa banget aku menambahkan baking powder, kita tambahkan dulu 1.4 sendok teh baking powder Ini bertujuan supaya kuenya itu bisa empuk, tahan lama ya Baking powder ini bisa teman-teman tambahkan di awal tadi ya Dan langsung aja kita mixer kembali dengan kecepatan paling tinggi selama 15 menit Supaya adonannya nggak naik-naik, pastikan garpu bolunya jangan salah Kalau merek Miyako seperti ini, ada bagian putih-putihnya itu di sebelah kiri Yang polosan nggak ada putih-putihnya di sebelah kanan Pokoknya sesuaikan aja dengan merek mixer masing-masing Kalau naik-naik, garpu bolunya bisa dibolak-balik aja Nah ini kita mixer sampai benar-benar kalis elastis Nah ciri-cirinya adonan sudah kalis elastis adalah saat kita renggangkan seperti ini Terbentuk lapisan yang tipis dan tidak mudah sobek Siapkan cup ukuran 65 ml, ini aku beli dengan harga Rp6.000 isinya 50 pisis Langsung aja kita timbang dulu adonannya Ini aku buat versi kecil ya Jadi kita timbang seberat 12 gram aja Sudah dapat 12 gram seperti ini Sekarang kita bentuk bulat-bulat Kemudian ini benar-benar kita rounding ya Sampai benar-benar padat Sudah padat seperti ini dan sudah berbentuk bulat Langsung aja kita masukkan ke dalam cup Sambil ditekan sedikit seperti ini Kemudian tutup menggunakan tutup cupnya Nah ini kita lakukan sampai selesai Timbang lagi adonan seberat 12 gram Kemudian rounding lalu masukkan ke dalam cup Kemudian tutup Ini kita susun sesuai urutannya ya Supaya nanti saat kita kukus Mana yang duluan tadi kita rounding itu yang duluan kita kukus ya Nah ini kita profing selama 30 menit Setelah 30 menit di profing Langsung aja kita buka dulu untuk tutup cupnya Ini yang duluan tadi kita rounding ya Supaya nanti yang duluan ini tidak overproving nantinya Jadi ini yang kita kukus duluan ya Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan di api sedang cenderung kecil Dan tutup pancinya kita lapisi dengan kain ya Supaya nanti airnya tuh gak netes ke kuehnya Setelah pancinya panas kita masukkan adonannya Ini kita masukkan secukupnya dulu ya Sampai muat cupnya seperti ini Jangan ditumpuk ya Nah langsung aja kita tutup Kemudian kukus selama 7 menit Setelah 7 menit dikukus Matikan api kompornya Lalu tunggu sebentar ya Atau bisa kita buka pelan-pelan Supaya atas kuenya ini tidak menciut Seperti ini hasilnya Ada yang mulus Ada yang menciut sedikit Gak apa-apa ya teman-teman Nah ini kalau ada yang menciut sedikit Gak apa-apa Nanti akan kita tutup sama whipped creamnya Nah ini kita tunggu dulu sampai dingin Sambil menunggu dingin Kita buat whipped creamnya Siapkan 30 gram butter Campurkan dengan 30 gram gula halus Kemudian mixer sampai rata Setelah tercampur rata Masukkan 100 gram whipping cream bubuk Tambahkan 250 ml air es Ini langsung aja kita tuang semuanya Kemudian kita mixer dengan kecepatan rendah aja Kurang lebih selama 3 atau sampai dengan 5 menit Kalau bawahnya masih mengumpal-gumpal Atau lengket di mangkoknya Bisa kita ketengahin dulu Supaya butter dan whipping creamnya ini Benar-benar bisa tercampur rata Kemudian kita mixer kembali Sampai cukup mengembang Mixernya pun jangan lama-lama Karena kalau kelamaan nanti whipping creamnya bisa kelembekan Setelah mengembang seperti ini Tandanya sudah jadi Matikan mixernya Kemudian pindahkan ke dalam plastik segitiga Kalau teman-teman gak punya plastik segitiga Juga bisa pakai plastik biasa aja Yang penting nanti bisa untuk kita semprotkan ke dalam kuenya ya Sudah dapat seperti ini Bisa diikat dulu Dan kita masukkan semua whipping creamnya Ke dalam plastik segitiga Nah untuk satu resep ini menghasilkan 2 plastik setengah plastik segitiga Sekarang kita buat untuk taburannya Siapkan 1 bungkus susu bubuk Atau setara dengan 26 gram Campurkan dengan 30 gram gula halus Lalu aduk sampai tercampur rata Sudah tercampur rata seperti ini Siap untuk digunakan Kue pun sudah dingin Langsung aja kita gunting atasnya seperti ini Supaya mudah ya Nanti kita masukkan whipping creamnya Siapkan whipping cream Kemudian gunting bagian ujung plastiknya Lalu masukkan ke dalam kue Lalu kita semprotkan seperti ini Supaya dalam kuenya itu terisi whipping cream Lalu atasnya kita semprotkan lagi dengan whipping cream Jadi nanti hasilnya itu lumer ya Terus ada rasa lembut-lembutnya gitu Nah ini kita semprotkan lagi sampai ke dalam Lalu atasnya kita kasih whipping cream lagi Nah ini kita lakukan sampai selesai Untuk satu resep whipping cream ini Gak ada sisanya Pas banget untuk memenuhi 38 cup Selesai kita taruh whipping cream di atas kuenya Sekarang kita tabur dengan susu bubuk Dan gula halus yang sudah kita buat tadi Ini kita tabur di atas kuenya Dengan cara diayak seperti ini ya Supaya nanti hasilnya itu bisa cantik Dan tidak mengumpal-gumpal Jajanan ini transpirasi dari jajanan Thailand Yang namanya milk bun Nah ini aku bikin versi ekonomisnya Dan versi mini Insya Allah ini terjangkau banget sama anak-anak Dan pastinya juga anak-anak suka Setelah ditabur dengan susu dan gula bubuk Sekarang kita tutup cupnya Nah ini supaya tampilannya makin cantik dan menarik Bisa kita kasih stiker thank you di atas cupnya Banyak juga yang nanya Gimana sih kututupnya supaya kencang Nah ini aku pakai yang motif di sebelah kiri Di motif yang sebelah kanan ini emang longgar ya teman-teman Gak bisa ditutup di cupnya Jadi kita pakai yang motif sebelah kiri Supaya kencang ditutup cupnya Nah ini dia milk bun Thailand versi mini Versi ekonomis Versi yang bisa kita jual sama anak-anak Siap untuk kita nikmati Nah ini cocok banget teman-teman Simpan juga di dalam kulkas Jadi enak banget loh dimakan dingin-dingin Nah misalnya teman-teman jualan Siapkan juga sendok kecil ya Supaya anak-anak bisa makannya Nah langsung aja kusendokin Rasanya Masya Allah super duper Enak banget Lembut, manis, gurih Dan nyusu banget Apalagi ada whipped cream di tengahnya seperti ini Wah gak cuma anak-anak aja Tapi orang dewasa juga dijamin pasti suka Cocok banget nih jadi tambahan menu jualan Dari modal kurang lebih 41.005 rupiah Jadi 38 cup Modal per cupnya jatuh di 1.079 rupiah Kita bisa jual mulai dari harga 2 ribuan per cupnya Atau bisa juga sesuaikan aja dengan keinginan Atau modal lidara masing-masing Selamat mencoba Semoga bermanfaat Dan semoga berhasil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax